Pertanyaan pertama ketika Kaisar Hirohito mendengar berita luluh lantaknya Hiroshima dan Nagasaki adalah Berapa jumlah guru yang tersisa? Di penghujung Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan sekutunya menjatuhkan bom atom berkekuatan dasyat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Tidak hanya kerugian materi, bom yang mengandung uranium memakan korban jiwa yang diperkirakan sebanyak 140 ribu dari 350 ribu penduduk. Pertanyaan Kaisar Hirohito pun membuat bingung para jeneral yang tersisa. Lantas, apa alasan Kaisar menanyakan jumlah guru yang tersisa? Kejatuhan ini karena mereka tidak belajar. Jenderal dan tentara Jepang boleh jadi kuat dalam senjata dan strategi perang. Tetapi tidak memiliki pengetahuan mengenai bom yang telah dijatuhkan Amerika. Dan kepada gurulah, seluruh rakyat Jepang kini harus bertumpu. Bukan pada kekuatan pasukan. 45 ribu guru yang tersisa pun membuat negeri Sakura ini bangkit dari keterpurukan. Kini, Jepang menjadi salah satu negara yang paling maju di dunia. Berkaca dari negara Jepang, sudah selayaknya guru patut diperhitungkan untuk memajukan sebuah bangsa. Untuk itulah, tangan pengharapan sangat mengapresiasi guru yang mau diutus ke pedalaman. Keseriusan ini pun dibuktikan dengan mempersiapkan guru-guru dengan berbagai pelatihan. Latar belakang training ini dilakukan adalah untuk membekali guru-guru pedalaman sebelum penempatan di center-center pengharapan di seluruh Indonesia. Membekali tidak hanya dari sisi kepenyidikan atau materi-materi yang berkaitan dengan pengajaran, tapi juga bagaimana bisa memaksimalkan kondisi masyarakat yang ada di sekitar center. Misalnya, dunia pertanian, pemberdayaan masyarakat. Lalu juga ada studi banding yang dilakukan agar mengetahui bagaimana perkembangan sekolah saat ini. Pelatihan ini dilakukan selama 4 minggu untuk kami mengenal lebih dalam mengenai karakter guru, lalu juga untuk memperlengkapi guru dari berbagai macam ilmu sebelum penempatan di lokasi center yayasan tangan pengharapan. Rangkaian pelatihan yang diberikan pun membuat guru-guru lebih siap menghadapi berbagai tantangan di pedalaman. Dewa JTP ini saya bersyukur karena programnya dibikali dengan mulai dari mempercayai tulis, metode-metodenya bagus sekali. Minggu pertama itu tentang pertanian itu sangat luar biasa, saya ikuti dengan seksama ya. Itu mulai dari cara, mulai dari pertanyaan dasarnya, yang diketahui tentang ilmu dasar itu, kalau mau bertan itu kita harus tahu dulu tanahnya apa. Bisa Anda bayangkan, jika satu guru saja dapat membawa perubahan untuk satu desa. Bukan hanya menghajar, tapi guru membawa perubahan dari segala aspek seperti pemberdayaan. Hasil yang didapatkan pun digunakan untuk menabung, agar kelak, jika mereka membutuhkan dana untuk pendidikan, mereka bisa menggunakan hasil pemberdayaan tersebut. Dan saat ini kami sedang berkumpul di rumahnya Carles Rangie, anak yang sudah berdaya dua bulan yang lalu, dan kali ini dia memanen hasil sayurnya yang kedua kali. Dan kami bergotong royong ke rumahnya, kami sedang, anak ini sedang antusias memanen sayur, atau membantu memanen sayur dari Carles Rangie. Dan sayur ini akan dijual, dan hasil jualannya itu akan dimasukkan ke dalam tabungan pendidikannya. Kehadiran guru membawa harapan baru untuk anak-anak di pedalaman. Harapan yang memotivasi mereka untuk menggapai impian dan memiliki hidup yang lebih baik. Kita-cita saya jadi bidang. Kita-cita saya jadi polan. Kita-cita saya jadi pendeta. Mari berkontribusi bagi negeri dengan mengadopsi guru pedalaman bersama tangan pengharapan. Terima kasih telah menonton!